Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupatan Balangan Haji Sari Budin menyampaikan, pelayanan di kantor urusan agama atau KUA kecamatan harus bebas dari punggutan apapun, jangan sampai ada ASN di KUA yang membuka ruang transaksi, yang dapat berakibat pada tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA itu sendiri. Misalnya seperti mengeluarkan buku nikah kepada yang tidak berhak atau meminta imbalan untuk keperluan pengurusan tertentu di KUA. Hal ini disampaikan Sari Budin sehabis menghadiri acara pengukuhan dan Rakerwil Asosiasi Penghulu Indonesia atau APRI Kalimantan Selatan periode tahun 2022 sampai 2026 diolah jedah Asrama Haji Banjarmasin, Rabu 24 Agustus 2022. Sari Budin mengatakan, jangan ada praktik yang bisa membuka ruang yang di luar prosedur yang berlaku. Jika ada laporan dan temuan oknum ASN yang bersangkutan, bisa dikenakan sanksi dan bahkan pemberhentian dari jabatan. Menyangkut dengan wadah APRI, Sari Budin mengatakan tugas penghulu memang berat sebagai ujung tombak kemenak di kecamatan. Namun seberat apapun tugas yang diemban, jika dilakukan dengan ikhlas akan terasa ringan. Aspek keikhlasan dan ketulusan harus dikedepankan bagi setiap penghulu. Jadi dalam bertugas, jangan tergiur dengan iming-iming apapun yang bisa mencederai nama baik penghulu dan organisasi APRI itu sendiri. Sari Budin mengingatkan jaga sampai timbul komplain dari masyarakat atau ada desekan agar kepala KUA di kecamatan tertentu minta dipindahkan. Misalnya ada kepala KUA yang jarang berada di kantor atau melakukan praktik bisnis buku nikah. Yang menambahkan APRI bukan organisasi abal-abal, tapi organisasi yang kuat dan dapat bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. Seluruh penghulu yang tergabung dalam APRI harus dapat menjadikan organisasi tersebut untuk meningkatkan kualitas para penghulu. Melalui APRI, manajemen penghulu yang sebagian besar merupakan kepala kantor urusan agama atau KUA harus dapat ditingkatkan sehingga anggaran yang diplot benar-benar tepat sasara. Begitu juga dengan jasa profesi atau jaspro, Sari Budin meminta untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan sosial para penghulu. Diketahui dalam pengukuhan dan rakerwe asosiasi penghulu Indonesia atau APRI, Kalimantan Selatan dikukuhkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Tambrin dan disaksikan seluruh penghulu Kalimantan, serta Kepala Kantor seluruh kebupaten kota di Kalimantan Selatan. Dari Aula Jeddah, Tim Liputan Humas Kemenang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan. Dari Aula Jeddah, Tim Liputan